Jokowi Dodo Meski tak memiliki banyak karir di bidang politik, namun Ahok berhasil menjalani karirnya dengan baik. Namun di Bangka Belitung, ia dianggap sebagai ancaman paling serius bagi kepentingan politik dan penguasa korup. Sedangkan di gedung DPR, ia dianggap pengacau tanpa cacat moral dan politik. Bagaimana kah citra Ahok selanjutnya, jika benar nanti menjadi Wakil Gubernur DKI Jakarta? Oke, bagi apa kabar Indonesia? Tadi ada pertanyaannya belum dijawab. Bagaimana kemudian di lapangannya, realnya seperti apa? Berani nggak nindak anak buah nanti yang nakal di lapangan? Oke, saya pikir kita juga punya persepsi salah terhadap PNS sebetulnya. Soalnya PNS kita tuh baik-baik sebetulnya. Tentu ada oknum yang tidak baik. Tapi pada dasar kan semua orang pengen dapat uang yang baik untuk keluarga, dapat karir yang baik, nama yang baik. Nah pengalaman kami waktu kami masuk, sekalipun waktu kami memulai itu, waktu di Bupati dan saya nggak tahu di Pak Jokowi ya, banyak yang menantang kami, kampanye geluk hitam untuk tidak memilih kami. Tapi waktu kami masuk, kami jabarkan rencana kerja kami, Anda harus jadi melayani, kasih nomor handphone masyarakat. Anda mau atau tidak, kita kasih kesempatan tiga bulan. Kalau tidak mau, tolong mundurkan diri sekarang. Dikasih deadline saat itu juga. Ya kalau tidak sepakat, kita minta mundur sekarang saja. Karena rekomendasikan masih baik, pindah saja ke kabupaten lain, provinsi lain, atau ke menterian lain kalau tidak suka dengan kami kan. Jadi kalau Anda suka, mengujudkan Jakarta baru, ya kita sama-sama. Dan pengalaman kami tuh tidak ada yang keluar. Nah istilahnya orang kan kalau dulunya dapat 100, sekarang jadi dapat 10, ya lumayan lah, dapat tidak dapat sama sekali kan. Nah tapi kalau memang ngotot, ya saya tidak tahu Pak Jokowi, kalau saya lihat rekam jejak Pak Jokowi, ya dikeluarkan, tidak mau tahu. Anda mau tuntut PTON, tuntut saja. Ya kita punya dana, punya uang, punya kuasa, Anda yang sudah dicopot tidak mungkin menang di PTON. Anda tidak akan sanggup. Karena rakyat di belakang. Beda kalau kami didukung oleh DPRD. Ini kan semangat masyarakat kan pasti memonitor. Nah ya kami kan bilang kasih muka kami juga. Kalau kami terlalu lenak kepada Anda, kami juga akan dihukum masyarakat. Nah kita akan tegas. Kalau Anda tidak bisa memberikan output untuk memberikan keadilan kesejahteraan pelayanan publik yang baik ke masyarakat, ya kami akan copot. Maksudnya Pak Jokowi lakukan seperti itu. Mas Ahok, ada yang bilang, dalam setiap proyek-proyek itu baik dari Bupati, Wali Kota, Gubernur itu katanya mereka itu dapat jatah. Kalau setiap proyek-proyek, berapa persen. Itu, Anda juga pasti akan dapat jatah nih. Jatah Anda mau dikemanain tuh. Nah yang kami lakukan dengan Pak Jokowi dan saya waktu jadi Bupati, kami memangkas itu. Jadi kita minta para supplier dan pemborong, Anda tolong turunkan minimal 10-20 persen. Kalau Anda tidak mau dukungan, kami kerjakan sendiri ya dengan BUMD kami. Nah yang makanya kami akan lakukan, Pak Jokowi akan lakukan itu memperbaiki harga satuan unit. Dulu waktu kami Bupati dan Wali Kota tidak bisa utak-ketik itu. Karena harga satuan unit itu SK-nya Gubernur. Tapi ini Jakarta ini enak ini. Dan kami juga lebih enak daripada Gubernur lainnya. Karena Bupati, Wali Kota ini administratif. Kami yang tunjuk. Dan tidak ada DPRD tingkat 2. Jadi kalau ini tinggal ganti saja. Nah sama juga HSU. Begitu kita dapat yang HS harga satuan unit tadi, kita langsung lempar ke publik. Tolong yang sesuaikannya berapa? Kita appraiser. Nah kita tentukan lagi yang murah. Nanti semua SKPD, satuan kerja perangkat daerah itu otomatis tidak bisa main lagi. Akan ikutin yang ini. Nah bentar pengusaha-pengusaha itu protes loh. Karena mereka menyediakan 10 persen misalnya untuk ini, ini untuk ini. Bahkan ada cerita sampai 40 persen ternyata dimakar. Kita jangan potong sampai gitu banyak. Jadi tutup air bocor itu jangan sampai tidak ada menetes gitu kan. Yang penting jangan berember-ember bocor. Kalau tetesan-tetesan, oke lah. Kita perbaiki pelan-pelan. Kita tutup sebelah mata. Tapi intinya kita pengen betul-betul clean government. Ini betul-betul zero. Nah tapi kita akan naikkan TKD. Dengan hematnya uang itu. Tunjangan kesehatan daerah PNS-PNS yang memiliki output yang baik. Kita akan naikkan sampai profesional. Sampai nanti satu hari. Orang itu pengen sekali jadi PNS-PNS, jadi pegawai swasta. Karena dapat mengabdikan diri dan juga profesional menerima uangnya. Itu yang kita akan lakukan. Oke. Kita juga akan melihat komentar masyarakat. Mungkin Anda juga ingin terlibat berdiskusi bersama kami. Dan saya berkomentar melalui Twitter. Apa kabar Indonesia pagi TV One. Ada dari Denny Perestiawan. Semoga dengan pimpin DKI Jokowi Ahok bisa membuat Jakarta tidak lagi macet. Amin. Ini panjang nih Amin yang harusnya. Terus ada Bernard Dau. Kalau sudah ditetapkan jadi wagup. Ahok harus sedikit bicara. Tapi lebih banyak bekerja. Itu tuntutan warga ya. Ada yang lain dari Haryanto. Lagi heboh anggaran pelantikan. Yang katanya 822 juta tuh Pak Ahok. Kemudian komentar lagi. Anggaran pelantikan kan gak bisa. Nah. Gak bisa kan Bang. Anggaran pelantikan. Ada yang komentar tentang anggaran pelantikan. Udah dapet informasinya. Kami tidak. Kami sudah dapat. Tapi kami kan belum dirantik. Tidak bisa mengeram. Karena itu masih haknya Gubernur Pak Voke. Tapi sudah tahu kabar itu? Sudah. Anggaran luar biasa? Sama untuk kami berjalan di Bupati juga begitu. Kami tidak bisa. Kecuali kita dikasih kesempatan untuk putuskan. Misalnya saya ditetapkan KPUD. Pak Voke mengundang kami untuk bicara. Dikasih hak untuk dipanitia pelantikan misalnya. Nah itu mungkin masih bisa. Oke. Nah kita tidak bisa apa-apa. Kalau saya banyak bicara. Yang usulnya banyak. Yang usul saya jangan banyak bicara ya. Tapi kawan-kawan media suka ngundang saya. Ditanya kan saya harus ngomong juga. Ini mungkin nanti tiap tiga bulan saja lah. Kita agak bekerja seperti apa. Kita sampaikan. Oh baik. Berarti kita tanya ya. Bang Yus tadi sudah mendengar paparan dari Mas Ahok. Itu mimpi saja. Atau bisa tidak. Untuk dilakserakan. Saya harus menahan. Saya harus menahan dulu. Kita kembali lagi. Saat lagi berbesar.